Hai berikut ini cara untuk download aplikasi di iPhone jadi ini hanya untuk pemula yang menggunakan iPhone jadi untuk download aplikasi itu sama di Android harus ada akun Google tapi kalau di iPhone namanya itu ID Apple jadi kalian login dulu dari pengaturan ini buka pengaturan nah disini kalian lihat ada ID Apple nya silahkan login atau buat baru untuk cara bikinnya bisa cari di Google ataupun di YouTube ini cukup banyak dan untuk Playstore nya itu namanya App Store yang ini app store nah pengaturnya di sini bisa kelihatan bahasanya di sini bisa kita ubah ke bahasa Indonesia kemudian pengunduhan data solar penilaian keluarkan aplikasi tak terpakai setelah kalian lihat pengaturannya itu kalian bisa lihat di sini ada App Store atau toko aplikasi untuk iPhone buka di sini nah setelah itu kalian lihat di sini ada berandanya ini kategori game ini kategori aplikasi arcade dan ini untuk pencarian kalau memang tidak menemukan nah di sini kalian bisa cari misalnya mau download aplikasi telegram nah di sini kalian pilih tombol ini kalau sudah pernah download ikonnya awan dan anak panah kebawah tapi kalau memang kita baru pertama kali di sini kalian lihat di sini nah ada tombol dapatkan jadi kalau kita pilih dapatkan kita harus mengisi sandi akun yang namanya iCloud tadi tapi kalau kita pakai konfirmasi ketuk dua kali di tombol home ini ketuk dua kali nanti di konfirmasi pakai Face ID nah seperti itu baru bisa download jadi biasanya kalau kita belum mengaktifkan Face ID itu setiap ingin download aplikasi harus memasukkan password iCloud tadi yang ini nah password yang ini di iPhone memang begitu kalau kita ingin download nah ini sudah proses mendownload nanti akan muncul di home screen kalian yang ini lagi memuat jadi seperti itu kalau kalian ingin download aplikasi nah pilih di sini pilih dapatkan nah yang ini kemudian untuk memperbaruinya jangan lupa kalian pilih di sini di profil ini nah ini ada untuk perbalui aplikasi sudah kita download itu saja silakan ditunggu sampai selesai nanti ini langsung bisa dibuka semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati